Halo, gue M Di awal kisah kita diperkenalkan oleh seorang pilot yang bernama Brody Torrance Torrance seorang pilot yang berpengalaman sekaligus mantan angkatan udara kerajaan Inggris Torrance pun sudah menerbangkan pesawat komersial selama 20 tahun Tentu ini catatan yang luar biasa bagi seorang pilot Sudah menjadi kebiasaannya sebelum berangkat Torrance menelpon anak perempuannya yang berada di Amerika Untuk mengabarkan bahwa ia akan terbang ke Tokyo Pada penerbangan kali ini, Torrance akan menerbangkan pesawat milik maskapai Tri Blazer Dari Singapura menuju Tokyo Torrance pun ditemani oleh kopilot yang bernama Dele Dele ini baru saja lulus dari Akademi Penerbangan Ia berasal dari Hong Kong Meskipun Dele belum mempunyai banyak pengalaman Torrance tetap mempercayainya Seperti biasa sebelum terbang Pilot dan pramugari menyambut para penumpang Namun pada penerbangan kali ini Torrance dikejutkan oleh satu penumpang Ia seorang buronan yang tertangkap di Singapura Yang rencananya akan dibawa ke Kanada Torrance sempat menolak tahanan itu untuk naik di pesawatnya Namun polisi yang mengawal tahanan itu Berkata bahwa dia akan menjamin keamanan bagi penumpang lain Tetapi Torrance tetap memberi penegasan terhadap tahanan itu Bahwa ia harus duduk di bangku belakang Setelah semua penumpang sudah naik Torrance dan Dele memastikan kembali fungsi sistem pesawat Kemudian bagian etisi bandara pun memberi tahu Bahwa pesawat siap diterbangkan Torrance dan Dele pun menerbangkan pesawatnya Di sisi lain para pramugari yang dipimpin oleh Bonnie Memberikan pelayanan kepada para penumpang Sedangkan di bagian kokpit Torrance dan Dele saling menanyakan tentang keluarganya masing-masing Terlihat bahwa mereka berdua sangat menyayangi keluarganya Bahkan potret keluarga mereka pun ditempel di bagian kendali pesawat Namun sayangnya Keseruan obrolan mereka tidak berlangsung lama Mereka dikejutkan oleh radar Pesawat yang menangkap gumpalan badai yang ada di depannya Torrance pun memberi tahu para penumpang Untuk mengenakan sabuk pengaman Kemudian Torrance langsung meminta izin kepada etisi bandara Untuk menaikkan pesawatnya di ketinggian 4000 kaki Guna menghindari badai tersebut Namun sialnya akibat badai Sinyal pesawat terganggu Komunikasi pun menjadi terputus Tidak lama dari itu Tiba-tiba petir menyambar Dan sialnya Sambaran itu membuat daya pesawat mati Otomatis pesawat pun langsung menukik tajam Sebelum terjadinya sambaran petirak dan pesawat menukik Polisi yang mengawal terdakwa Mencoba mengambil handphonenya yang terjatuh akibat kuncangan Begitu juga dengan Isabel Yang berinisiatif membantu polisi itu Namun sangat disayangkan Mereka berdua tewas akibat terpental Kembali ke kokpit Torrance dan Dele masih berupaya mengendalikan pesawatnya Namun menurut perhitungan Dele Kapten Torrance hanya diberi waktu 3 menit Sebelum daya pesawat mati total Mengetahui itu Kapten Torrance pun berniat menurunkan pesawatnya di atas laut Namun seketika niatnya itu berubah Setelah Kapten Torrance melihat daratan sekaligus sebuah pulau Kapten Torrance pun mencoba mendalatkan pesawatnya di pulau itu Namun sialnya Waktu yang tersisa tinggal 10 detik lagi Torrance dan Dele pun memanfaatkan daya yang tersisa Untuk membuka sayap pengereman Namun satu sayap telah rusak Dan tidak bisa dibuka Pesawat itu pun turun bagaikan dinamit Tetapi berkat pengalaman Torrance dan kerjasama yang mereka berdua lakukan Pesawat itu pun mendarat dengan selamat Di tempat lain di kantor pusat TIE Blasier Mereka mendapatkan kabar tentang salah satu pesawatnya yang jatuh Namun mereka belum mengetahui pasti di mana letak jatuhnya itu Mereka pun mulai berasumsi bahwa pesawat itu terjatuh di daerah Filipina Selatan Mereka mendapatkan info itu dari atisi Manila yang sempat menangkap radar pesawat TIE Blasier di sekitaran wilayah mereka Ternyata kabar jatuhnya pesawat sudah terdengar oleh para wartawan Kemudian bos maskapai itu pun yang bernama Terry Melakukan konferensi first Ia menjelaskan bahwa ia akan menemukan pesawatnya yang hilang Setelah melakukan konferensi first Terry pun mengundang orang yang bernama David Ia seorang spesialis dalam strategi perusahaan dan manajemen krisis Tentu tujuannya adalah membantu proses pencarian Selagi Terry dan David menyusun rencana pencarian Di tempat lain Toren menjelaskan semua kejadian di pesawat kepada para penumpang Ketika semua penumpang sudah tenang Mereka membuat posko sementara untuk dijadikan tempat istirahat Sedangkan tahanan ini yang bernama Gesper Ia hanya memperhatikan saja Karena memang sebelumnya Toren berpesan kepadanya Untuk tidak mendekati penumpang lain Kemudian Toren sedang diri melakukan perhitungan manual Bertujuan untuk mengetahui titik lokasi mereka Dengan segala perhitungan yang matang Mereka pun menemukan titik lokasinya Yang ternyata mereka berada di pulau Jolo Toren pun dikejutkan oleh pernyataan Dele Dele mengetahui pulau tersebut telah dikuasai oleh para komplotan bersenjata Bahkan Dele mengatakan polisi Filipina pun tidak berani datang ke pulau itu Mendengar itu Toren berencana menyembunyikan hal tersebut kepada para penumpangnya Kemudian Toren berencana mencari bantuan sebelum komplotan itu menemukan mereka Beberapa penumpang pun menawarkan diri untuk membantu Toren Namun Toren menolaknya Ternyata rencana Toren adalah mengajak Gesper untuk menemaninya Sempat terjadi perdebatan antara Toren dan para penumpang Akibat keputusan yang diambil Toren sekarang telah mengajak Gesper Namun Toren tidak menghiraukannya Ia tetap dengan keputusannya untuk mengajak Gesper menemaninya Di sisi lain para komplotan yang dipimpin oleh Datu Junmar Sudah mengetahui bahwa ada pesawat yang mendarat di pulaunya Berkat informasi yang diberikan anak buahnya Mereka pun bergegas menuju pesawat tersebut Di tempat lain di kantor pusat Tai Blaser David menelpon dan menyewa tentara bayaran Untuk membantunya dalam proses pencarian Tentara bayaran itu dipimpin oleh John Selbeck Karena memang peran David di maskapai ini adalah Sebagai spesialis strategi dalam perusahaan Tentu keputusan ini adalah tugasnya David Di saat Toren dan Gesper pergi mencari bantuan Dele berusaha memperbaiki pesawat sendirian Dengan modal ilmu yang ia pelajari di sekolahnya dulu Kembali ke Toren dan Gesper yang sudah jauh dari lokasi pesawat Mereka masuk ke dalam hutan Sebelumnya Toren telah memeriksa mayat polisi yang mengawal Gesper Dan Toren menemukan pisau saku yang menjadi barang bukti terdakwa Gesper Di saat bersamaan Toren pun mengambil pistol si polisi itu Untuk jaga-jaga Kemudian Toren menanyakan prihal pisau saku itu kepada Gesper Dari pisau saku itu pun Gesper menceritakan latar belakangnya Namun sialnya Ketika Toren lagi asik mendengarkan Seketika itu juga Gesper meninggalkannya Tetapi hal itu tidak membuat Toren berhenti untuk mencari bantuan Ia pun melanjutkan perjalanannya Di tengah perjalanan Toren menemukan rumah yang sudah tak terpakai Toren pun masuk ke rumah itu sambil mengeluarkan pistolnya Untuk antisipasi terhadap ancaman Dan kabar baiknya Ia menemukan telpon di rumah itu Namun sayangnya Telpon itu rusak Ia pun mencoba memperbaikinya Setelah sudah diperbaiki Toren mencoba menghubungi anaknya yang bernama Dania Toren pun menyuruh Dania untuk mencatat semua perkataannya Belum selesai Toren memberikan pesan kepada anaknya Tiba-tiba dari arah belakang Toren dipukul oleh seseorang Beku hantam pun terjadi Berkat pengalaman yang didapat saat menjadi angkatan udara Inggris Toren pun memenangkan pertarungan itu Namun sayangnya Satu orang datang lagi Tapi ternyata Orang itu adalah Gasper Gasper sengaja meninggalkan Toren waktu itu Karena ia mengira Hal ini pasti akan terjadi Gasper bahkan menumbangkan dua orang lainnya dari komplotan itu Tak sampai disitu Ketegangan terus berlanjut Ketika Toren dan Gasper menemukan rekaman Yang isinya tentang penyanderaan Ternyata komplotan tersebut adalah orang yang sering menyandera Dan meminta tebusan Semua itu terlihat di video yang direkam Mengetahui hal itu Toren dan Gasper bergegas kembali ke pesawat Dengan menggunakan mobil sekumpulan itu Sedangkan di lokasi pesawat Para penumpang bergembira Ketika mereka melihat ada mobil yang datang ke arah mereka Menurut mereka ada bantuan yang datang Tapi ternyata Di sisi lain Toren dan Gasper yang sedikit lagi mereka sampai ke lokasi pesawat Tiba-tiba Gasper mendengar suara tembakan Gasper pun membelokan mobil yang disetir oleh Toren Guna menghindari agar tidak terlihat oleh para komplotan Dan sialnya lagi mereka berdua terlambat Komplotan itu sudah sampai lebih dulu Bahkan komplotan itu mengarahkan pistol kepada Dele Guna mengancam agar ia mau memberi informasi yang dibutuhkannya Di sisi lain Toren yang melihat Dele diancam oleh komplotan itu Mencoba lari dan menolongnya Namun tindakan itu dihadang oleh Gasper Ketegangan semakin menjadi-jadi Ketika salah satu penumpang ditembak karena mencoba kabur Ditambah satu orang lagi ditebas kepalanya oleh ketua komplotan itu Toren yang melihat itu pun tidak bisa melakukan apa-apa Kemudian komplotan itu membawa para penumpang Namun dua orang anak buah komplotan itu disuruh oleh ketuanya Untuk mengambil barang-barang yang tersisa Dari sini Toren sudah hilang kesabaran Ia pun berlari mendatangi dua orang itu Disusul oleh Gasper sambil menembak satu orang lainnya Kemudian Toren menginterogasinya Menanyakan kemana para penumpangnya dibawa Setelah mengetahui itu Toren bergegas menuju lokasi para penumpang Namun sebelum pergi Toren membuka peta Guna mencari titik lokasi penyakapan penumpangnya Kemudian Toren memastikan daya pesawat yang sebelumnya sudah diperbaiki dele Dan kabar baiknya Ternyata pesin pesawat itu berfungsi kembali Sedangkan dibawa pesawat Toren melihat Gasper membunuh komplotan itu Namun Toren tidak menghiraukannya Sebelum pergi Toren meninggalkan pesan Pikirnya siapa tahu ada orang yang datang dan melihat pesan itu Sedangkan di kantor pusat Mereka menemukan titik lokasi pesawat itu Berkat Toren yang tadi menghidupkan pesawat Walaupun hanya sesaat Kemudian Toren dan Gasper pun bergegas menuju lokasi penyakapan Namun Toren sempat heran Toren bertanya kenapa Gasper mau membantunya Dan Gasper mengatakan Bahwa ini adalah salah satu cara Agar dia bisa menembus dosanya Mereka pun perlahan-lahan memasuki wilayah musuh Di saat Toren dan Gasper berupaya menyelamatkan pengumpangnya Di sisi lain pasukan tentara bayaran sudah tiba di lokasi jatuhnya pesawat Mereka pun masuk ke dalam pesawat Dan bagusnya Proses penyelamatan itu direkam oleh John Selbeck Agar pihak maskapai mengetahui proses tersebut Seketika itu juga John melihat pesan yang ditulis Toren Namun di sisi lainnya Para penumpang semakin terancam Mereka disuruh memperkenalkan dirinya di depan kamera Setelah selesai mereka pun disuruh kembali ke dalam sel Kabar baiknya Gak lama kemudian Toren dan Gasper menemukan mereka Namun sayangnya Toren dan Gasper mendapatkan kesulitan Sel itu dikunci Dan kuncinya masih berada di tangan si penjaga Tapi Gasper yang begitu berani membunuh si penjaga itu Kemudian mereka melepaskan para penumpang dari sel tahanan Lalu mereka semua masuk ke dalam bis Namun sialnya Gasper berkata Jika mobil dihidupkan Mereka semua akan diserang di dalam bis Soalnya banyak komplotan yang berada di jalan Dan tentu itu akan mengundang anak buanda tujuan mar yang lain Mendengar itu Toren berinisiatif menyerahkan diri Namun keputusannya itu sempat dicekal oleh Gasper Tetapi Toren mempunyai alasan seperti ini Kemudian Toren mendatangi Datu Junmar Toren mencoba bernegosiasi dengannya Namun negosiasi tersebut berjalan alot Bahkan keputusan akhirnya adalah Toren akan dibunuh oleh Datu Junmar Tiba-tiba dari arah lain Tentara Bayran David sampai ke tempat itu Dan menyerang komplotan tersebut Hingga akhirnya mereka semua masuk ke dalam bis Dan kabur dari wilayah itu Di perjalanan menuju pesawat Toren bertanya kepada John Selbeck Siapa kalian? Dan John menjawabnya John Isaac, Moe Willis, and Lake The trailblazers forward advance Mereka semua pun bergegas menuju ke pesawat Setelah sampai di lokasi pesawat John Selbeck mengantil masih kepada David Bahwa ia berhasil menyelamatkan kapten dan para penumpangnya Kemudian pasukan John Selbeck membuat formasi Untuk persiapan penyerangan terhadap komponen tersebut Selanjutnya Toren memberi arahan kepada para penumpang Dan mengatakan bahwa jalan satu-satunya adalah naik ke pesawat Namun karena kejadian sebelumnya Para penumpang enggak naik ke pesawat Kemudian Torence pun menjelaskan ini Dan akhirnya para penumpang mempercayainya Mereka semua pun bergegas masuk ke pesawat Tapi lain halnya dengan Torence Ia mengecek kembali rem pesawat Yang ternyata masih dalam keadaan macet Torence pun mencoba memperbaikinya Dan di saat bersamaan Komplotan itu datang dengan jumlah yang sangat banyak Pasukan Selbeck pun mulai melakukan aksinya Mereka terus-terusan menembak komplotan itu Hingga saling tembak pun terjadi Di sisi lain Torence yang sudah berhasil memperbaiki rem pesawat Menghampiri John Selbeck Ia meminta alat komunikasi Dan Torence mengatakan kepada John Bahwa ia diberi waktu 2 menit untuk naik ke pesawat Saat itu juga Gaspir mengatakan bahwa ia tidak bisa naik ke pesawat itu Namun sialnya lagi Ketika Torence ingin masuk ke pesawat Kakinya tertembak Torence yang berhasil menghidupkan pesawatnya Mengintruksikan keputusan Namun ketika John ingin mengajak Gaspir Ia lari ke arah lain Dan mengambil tas yang berisi uang Sedangkan Torence yang sudah berhasil membuat pesawat bergerak Dihadapkan dengan komplotan dengan Basoka Namun aksi komplotan itu digagalkan oleh Gaspir Tidak sampai disitu Datu Junmar yang masih berada disitu pun Mencoba kembali menembak pesawat dengan Basoka Namun hal itu tidak membuat Torence menghentikan pesawatnya Ia pun langsung menabrak Datu Junmar dengan rodawatnya Ketika itu juga komplotan yang lain datang Melihat itu Gaspir pun kabur dari tempatnya Kemudian di dalam pesawat Torence disulitkan dengan pesawat yang susah untuk dikendalikan Torence pun meminta izin kepada kantor pusat Ray Blazer Untuk mencarikan tempat pendaratan darurat Lalu pusat mengonfirmasi Bahwa ada bandara terdekat di Pulau Siasi Kemudian Torence dan Dele pun mencoba pendaratannya Walaupun sebenarnya di dalam pesawat Para penumpang sudah panik Dan ditambah pula Sayap sebelah kanan sudah rusak Tapi pada akhirnya Torence berhasil mendaratkan pesawatnya Walaupun dengan cara yang tidak murus Selanjutnya terlihat di luar Mobil medis mendatangi mereka Torence pun diberi apresiasi oleh para penumpang Begitupun dengan Jones yang mengatakan ini Lalu Dele dan Bonnie pun mengucapkan terima kasih kepada kaptennya Torence pun meminta izin untuk diberi waktu sebentar di dalam pesawat Ternyata Ia menangis terharu Lalu setelah itu Torence menelpon anaknya Film pun selesai WM izin pamit Bye Sampai jumpa di video selanjutnya